Oh Oh Hei Pala penting Oh god Gue ketiduran temen-temen Oh my god Aduh Gila Kaget gue Aduh gue lagi ngapain nih Oh gue lagi main GTA 5 Di PS3 astaga Gila ketiduran gue sampean Lagi ketagihan main GTA 5 di PS3 temen-temen Kamu siapa? Kok? Kamu ada di sini? Kamu siapa? Kamu siapa? I'm your wife My wife? My wife? I'm not Jombo anymore What year is it? What year is it? Gak mungkin Mana liat Tanggal-tanggal 22 Januari Ini bukan September Ini bukan 2013 Tahun berapa ini? Hah Gila Seperti kayak baru kemarin Saya bermimpi bermain GTA 5 di PS3 Look And now it's here Oh wow wow Wah Wah G Temen-temen Inilah dia The classic The most magnificent GTA 5 di PS3 Ya kan? Ini Ini yang memulai Semua-semua Kamu-kamu saat ini Main live stream Gala macam GTA 5 nih Dulu gue main ini Kayaknya Gila kayak ada Best graphic banget ya PS3 Sekarang kok Burem-burem gitu Liat tuh Gak ada rumputnya ya PS3 ya Gambar Liat tuh Yang salah-salah rumput Gambar Burem pula Liat Burem gitu loh Rumput gitu Jadi dulu tuh kayak Kita Cuman kayak Dibikin selung ayal gitu ya Ayal Ini rumput Ini rumput Pasal gambar Liat tuh Rumput-rumputnya cuman dikit doang Kayak gini Bisa goyang juga loh Rumputnya gitu-gitu Dipegang Tuh Teliti juga cuman Ya itu cuman sejumput Gitu Selesai gambar Burum pula Gambar tuh Liat Iya Tekstur doang Astaga dulu Temen-temen ya Aduh Lo kalo subscribe gue Dari channel gue yang Luar negeri Yang tarah as game doang Lo bakal liat disitu Gue norak banget Sumpah Pertama kali punya PS Bukan PS3 GTA 5 Main di PS3 Gue teriak-teriak Habis ini game Beautiful banget Para zamannya ya Lo bayangin game PS3 loh Di PS3 kayak gini Liat 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 Dan by the way GTA 5 tuh udah 7 tahun Umurnya God damn 7 years ago Oh my god Liat tuh Iya Iya loh Tuh temen-temen Bersi PS3 aja Yalala Ini kayaknya 30 fps juga 30 fps gak ya Ya mungkin Gak 30 fps banget 25 fps mungkin ya Agak-agak starter gitu Gila tuh Tapi dulu tuh Kayaknya indah gitu Temen-temen Kayak tuh Liat gue tuh Dulu jalan-jalan Gue tuh main PS3 Main GTA 5 tuh dulu Gue enak banget Gue jalan-jalan doang Main misi Jalan-jalan misi Jalan-jalan gak misi Terus gitu Kagak Jalan-jalan Di laut Bernang-berenang gitu ya Liat tuh Botak pak Mengalami kebotakan Liat tuh Rumputnya Sejumput doang tuh Dikit-gini rumput Abis itu Tuh Iya Lo gambar Tekstur doang Liat tuh Iya Bersyukur kamu Iya kan Lahir di era PS4 Kamu-kamu yang Tahun berapa ya Kelahiran tahun 2000 2010 ke atas kali ya Lo begitu Punya konsol PS4 Bersyukur Nih bapak kamu Atau kakak kamu Gini Dulu menerannya Dah Damn By the way Kalau lo pada sekarang kuliah Atau kerja Berarti Kalau lo subscribe Gue udah lama ya Dari jaman Gue main di PS3 Sama Odi Dulu Bimo Gemah Lo SMP Berarti nonton gue ya Sekarang udah pernah kerja Rumahnya anak kali Sekarang Lock Liat tuh Gila Berloading Liat tuh Liat Teman-teman lihat ya Di depannya si Franklin Belum loading Rumputnya sibur banget Depan tuh Iya pas jangat baru loading Iya Iya Gambar doang lagi Botak Finehoodnya Liat tuh Oh god Tapi dulu Nggak ini ya Dulu tuh kayaknya Bagus banget gitu Dulu tuh Di otak gue tuh ya Ini kayak Jalan di rumput gitu Di otak gue dulu Jalan di rumput Keliling-keliling Naik gunung Ternyata Botak Karena terlalu ini Kita terlalu kelamaan main Di versi PS4 Versi PC Rumputnya dimana-mana Gitu ya Oh my god Good old times Good old times Berlalu Gila Tengah kenapa Kok gue kepikiran gitu ya Ah rekam PS3 Udah lama main GTA Oh my god Liat tuh Frame drop gitu Gila ya Teknologi ya Betapa maju teknologi Dan ini by the way Dan GTA 5 Emang game PS3 ya Dan by the way GTA 5 PS3 tuh emang Salah satu Dan emang rockstar Dari dulu kerjaannya kan gitu kan Nge-push Sebuah konsol Dimana Dimana Apa istilahnya Udah masa-masa terakhir konsol Dipush PS2 GTA San Andreas Ya kan Tiga kota Bisa semua-semua Bisa berenang Bisa ini Bisa sepeda Wah itu Gila deh itu game Gila loh GTA 5 PS3 loh tuh Gila loh Mati Mati sama Gila ya Wow Seven years Tujuh tahun lalu loh temen-temen Hah Ini game tujuh tahun loh umurnya Gila Enggak Enggak ini ya Enggak Apa istilahnya Enggak Kekal ya deh Kekal dengan masa deh Aduh Lihat loadingnya lama banget Lihat loading mati Ya doang lama banget Ile Oh my god Di kota Kita lihat kotanya gimana Iya loh Bayangannya Bayangannya Gereget Gereget gitu Kalau kita mundur Iya Gereget Iya loh Karena sebenernya temen-temen Walaupun PS3 ini Outputnya Full HD 1080p Tapi dia rendernya tuh Kualitas PS2 malah Kalau gak salah GTA 5 ini 500 sekian kali berapa Jadi DVD Jadi dia ngerender dia DVD Outputnya tetap Pol HD Tapi DVD Jadi Krimel-krimel Udah gitu sekarang nih Gue ngerekam di screen 4K pula Jadi tambah kelihatan Krimel-krimel lagi Lihat Tapi dulu tuh kayaknya Bukus banget gitu ya Lo lupa ada yang Rasain main di PS3 Nah Sama satu lagi dulu di PS3 Ini udah di patch nih Tapi kalau temen-temen Sekarang punya PS3 Coba deh GTA 5 nya lo masukin Kasetnya Terus lo Jangan update Kalau lo jangan update Ininya apa Airportnya Itu beda banget temen-temen Dulu di PS3 Pesawatnya tuh banyak banget Beda sama di PS4 Dan di ini Gerbangnya mana ya Ini Kita ke airport ya Gila Kayaknya tuh Sepi Gak apa-apa gitu Lu kayaknya amazing banget gitu Online nya gimana ya kabarnya Wah kayaknya banyak hacker udah ya Dulu aja banyak hacker Apalagi sekarang Sekarang orang udah pada pake ini semua Pake Cefwe semua Gila Oh my god Lihat temen-temen Sepi deh Kayak game yang beda gitu Kayaknya sepi gitu Kotanya Terus kayaknya Gak ada mataharinya gitu Kayak lightingnya Ini malis Dulu Lagi lah Lu ngomong berulang-ulang nih Dulu kayaknya tuh Lihat tuh Orang cuma sebiji Lewat Lihat Oh my god Tentang beda jauh ya Versi PS4-nya ya Dulu jujur pertama kali gue Di PS4 keluar gitu kan Rockstar bilang Keluar di PS4 Terus gue liat trailernya Apaan gak banyak beda Udah gitu gue beli versi PS4-nya gitu kan Gak banyak bedanya Tapi setelah balik lagi ke PS3 Baru terasa pak Beda jauh pak Terutama buramnya Buram banget Buram bet Nih liat pak Getele mau PS3 Hah? PS3 siapa lu nyalain PS3 gue Tuh Lihat Kartun banget ya Kartun banget lagi Kayak gejet-gejet banget gitu Terus sepi gitu Kayak sepi banget gitu Dulu kayaknya Keren gitu ya Sepi banget sekarang Gila Gara-gara ngerasain yang 280 sih Ngeri ya 280 Tuh liat Sepi banget Dulu kayaknya tuh Tapi online yang terbaik sih Online sih Nah ini Ini kok gak mau bahan Bukain dong Nah ini 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 gue karena Gue udah di update Udah di patch Karena gue mau main online kan dulu kan ya Ini sekarang tuh Pesawatnya udah jarang Dulu Padahal nih kalo lo temen-temen punya kaset GT5 Lo masukin Lo jangan di update dulu Pesawatnya banyak loh Aslinya Ini titik satu Nih titik satu Update titik satu Itu banyak pesawatnya Yang bisa dinaikin ya Ini Eh Eh Ini bisa dinaikin ya? Gak bisa ya? Gak bisa ya? Nah kalo yang di Lo update titik satu Mati Lihat-lihat dong Nyalan Nih Nih Disini ada pesawat yang bisa dinaikin Banyak banget Yang sedeng Yang ini coba Di tengah harusnya bisa nih Di tengah harusnya bisa Nih Disini nih Disini harusnya ada Ini bisa semua nih Nih Enggak ini gak bisa Coba-coba Yang bisa dinaikin tuh Seinget gue Disini nih Di sebelahnya Disini Serius loh Yang itu Yang kiri Masa sih Itu bisa Eh iya Oh iya bisa ya? Coba-coba Dan ini di PS3 ruang loh PS4 gak bisa kan? Iya lah Coba-coba Gue lupa sih Bisa gak? Kalo bisa berarti Jangan-jangan di PSnya juga Yang baru masih Yee Bisa tuh kan? Yang gede Yang gede ya? Tapi gak Tapi gak di sebelah kanan sini Ada juga yang kecil Tuh Di PS3 ruang temen-temen Di PS4 gak ada Gue heran Maka kenapa gitu loh Apa dia justru pengen Biar orang Udah dulu Kalo mau pesawatnya banyak Online gitu kayaknya Kesel banget gue makanya Tuh PS3 doang loh Ada pesawatnya disini Terus jangan-jangan Ya singit gue yang kecil Bisa dinaikin deh nih Coba-coba Pokoknya mesinnya nyala gak bisa Mesinnya nyala? Mesinnya Kalau lo deketin pesawat Mesti ini nyala Ntar loh Ini gimana cara ngeluarin nih pertanyaannya Gue biasa nyukir Metro Mini Suruh Ninggal Nyangkut Coba yang ini Ini kayak gak bisa ya Pokoknya singit gue temen-temen Pesawatnya tuh ada banyak jenis Ada yang gede Ada yang sedeng Bisa kita naikin Di PS3 doang Gitu loh Kayaknya kesel banget gue Ini kayak udah di PS3 deh tuh Ini bukan nih Ini gak bisa naikin nih Ini udah di PS nih Ini kalo temen-temen punya kasetnya Coba deh Percaya sama gue Lo bisa naikin pesawat yang Sedeng gitu loh Gak harus pesawat yang gede Aduh Gila ya RR PS3 The best lah Tuh Noddy Bimo Lugol-gol-gol-gol kan Kerjanya cuma gede-gede doang Muter-muter Nah ini pesawat gede juga nih Bisa naikin ya Nah ini bisa naikin nih Tuh Banyak kan pesawatnya Pesawatnya banyak temen-temen Tuh Kalau yang PS4 kan Cuma yang di ujung Sono tuh Di ujung sana kan Agak Yang di Sono Kalau di Ini banyak pak Tuh Pes 3 doang Why Kenapa di Pes 4 Tama PC Gak gitu loh Ini bisa naikin Tuh Look Look You can Banyak Why Tuh ada yang turun lagi Why Why only PS3 I hate that Bisa gak sih Enggak kan Gak ada kan Pes 4 Tama PC coba Temen-temen Cuma Pes 3 doang Banyak pesawatnya pak Seneng saya Terus ada pesawat kecilnya Lagi Lagi motor Banyak gitu loh Kenapa beda ya Versi Pes 4 Tama itunya ya Apa gak kuat Gak mungkin lah Tuh Gini temen-temen serunya Tuh Yang parkir ada juga Yang di Sono tuh Yang di Sono parkir ada juga Gitu loh Tapi PS3 Ada yang disitu Tiga biji Kenapa di Pes 4 Tama PC Karena Tuh di kanan nih Ini di kanan nih Bisa naikin di siap lu nih Kalau gak salah ya Apa enggak Enggak kayaknya Hah Curiga gue jenis nih Coba Gue cobain Bisa gak Kepo gue Turun Gila Turunnya kayak turun dari Angkot lo Pesawatnya masih jalan Dia turun pak Gila Lalu nih Gue pengen cobain nih Bisa Bisa Kayaknya bisa deh Udah gitu Banyak lah jenisnya Ini kan Fly A-R-E tuh Ini kan Fly US Ini Fly US Bisa gak ya Kayaknya bisa deh Pokoknya banyak yang bisa dinaikin di PS3 nih Kalau sampe bisa kesel sih gue Maksudnya Bisa Look Look Why Why Kenapa cuma di PS3 doang gitu loh Yang bisa begini Kesel gue Pengen gue di PC kayak gini Gak usah online-online lah Gue mendingan main offline Itu lengkap Sumpah GTA 5 tuh offline gitu loh Main seru-seruan Bego-begoan Cuman kebayangan dari kalian tuh Gak mau mengakuinya Makanya ujung-ujungnya Pas sekarang ada mode-mode yang Apa itu istilahnya yang Bisa gojek lah apa Itu kan kayak main offline sebenernya Cuman ini Modif sendiri gitu kan Kayak online tapi server sendiri Sama aja Sebenernya kayak Lu nyiptain Suatu gameplay sendiri di offline Gue kan Gue kalau main GTA temen-temen Itu kerjaan atau gak apa Gue yakin gak cuman gue sendiri sih Lu lupa aja juga pasti Terbang sendiri pesawatnya Padahal pesawat gue yang tadi Pane Sekarang pertanyaan gue Nah ini Cuman PS3 gini nih Demit Liat Pesawat yang tadi gue pake Mana yang gue parkir Ilang gila Kalau lu main GTA Jangan bohong Lu pasti sama kayak gue Ya kan Kerjaannya tau gak apa Naik mobil dengan rapi Di lapu merah Lu berhenti Jalan-jalan Jadi kayak kehidupan nyata gitu Tapi Tapi sumpah ya temen-temen Saat ini mungkin Kamu-kamu yang nanya Bang Tapi saya tuh gak ada budget Buat beli PS4 Mungkin ada budget Beli PS3 Sejaman sekarang Di Tokopedia Jaman sekarang loh Sekarang di Tokopedia Gue liat ada yang jual 1 juta PS3 Itu mungkin versi di Farbis Tapi kalau mungkin Ya di Farbis Jaman sekarang mungkin Gak sejelekin dulu Karena kalau dulu tuh Sebenernya optiknya Yang bermasalah Jadi kalau lu pake ini Suka kacau gitu Nah kalau misalnya di Farbis Jaman sekarang udah pake CFW semua Atau sudah pake Bajakan gitu Lu main di harddisk Gua rasa sih Masalahnya sedikit Kalau lu emang Belum punya PS3 Yang pengen beli gitu Pengen ngerasain Dan cukup menurut gua Gua aja nih barusan Gua udah ngerasain Having fun lagi gua Having fun gua Main di PS3 Nih kok konsol udah Berapa tahun 2005 kan keluar ya PS3 tuh Dan GTA V sendiri Udah 2013 7 tahun lalu pak Kita liat Dapat dasar laut ya Kok Why Why there's a pool Gila ya Tuh Emang buat game PS3 nih Ope sih GTA V tuh Ope Buat PS3 emang Amazing Gila ya Game PS3 loh ini Dan gua ingat teman Pertama kali Keluar di PS3 Kan barengan sama Di PS4 keluar Assassin's Creed Black Flag Ya kan Dan orang pada bilang Wah air di Black Flag tuh bagus Karena bening gitu kan Tapi gak ada yang ngalahin lah Air alias laut di GTA V The best lah tuh Semua fisiknya Ininya lah tuh Gila PS3 loh Tuh Lihat Tuh Dalam Bisa nyelem Dalam Dalam lautnya begini Bisa naik kapal Selem Apa coba Gajelas nih game Memang terlalu Terlalu Ope Buat PS3 Dan ini emang game PS3 Bukti bahwa nih game Ope Di PS3 Nyampe sekarang lu punya PC dengan rakitan RTX 2080 Iphone Lu masih main Gitu loh Saking nih game Ope Ngerti gak sih maksud gue Emang Kerosal Bahkan ya Game roster yang sebelumnya GTA 4 Gue sampe sekarang masih main Gitu loh Jadi Rockstar tuh emang Kedepan ya Soalnya kayak gitu tuh Berpuluh tahun kedepan Game nya tuh Gak mati-mati Bahkan main San Andreas aja gue Di HP masih main gitu loh Gila kan Bahkan sebagian orang Masih main di PC Sekarang banyak modnya kan Mod yang grafiknya kayak GTA 5 gitu Gila Tuh Liat tuh Kalo misalnya daerah cetek Liat Bening tebus pandang Liat Gila gitu loh Lautnya tuh Gila game PS3 Mak Astaga Tapi liat kremel-kremel Gini Sepi Sepi Pantainya sepi Pantainya sepi Temen-temen Tapi Gila ya Aduh kangen gue Kalo bisa mundur Kalo waktu 2013 Dimana gue masih excited Main PS3 Aduh Ini orang ngapain Dia ngerokok Di pantai Liat Ada petugas pantainya Baywatch Segala macem Liat Astaga Liat Gila sih emang ya Buat game PS3 tuh Liat Ada tempat Baywatch Terus jika kesini lagi Tuh Penjaga pantainya bener-bener Ngawasin lagi Look This is some game Berhenti Terus dia turun Naik nih Coba kita liat Apa dia tidur Enggak lo Bener lo Dia turun lo Dia turun Coba kemana dia Gila ya ini game ya Hah Tuh Ada penjaga pantai Turun Bener-bener Jaga pantai Terus balik ke posnya Liat Ngobrol Sama temennya Gila sih emang sih Ya harus Dikasih Appreciation ya Emang gila sih GTA 5 sih Untuk gitunya sih Mantap lah Gila ya 2013 loh Gue dulu kerjaannya begini doang nih Di pantai temen-temen Misi Amatin misi sekali Terus ke pantai Bernang-bernang Gue ngerasa kayak Gue gitu loh Kita pernah Main jet ski Main jet ski Tuh ada orang pernah Mati Ngelem Oh gak Jadi hiu Oke temen-temen Jadi Aduh itu dia ya GTA 5 PS3 Ya gila Kamar cakep banget Pak Ampun Untuk ukuran PS3 Gitu maksud gue Sampai sekarang Gila ya Kangen Kangen Kenjen Oke temen-temen Jadi telan dia GTA 5 Di PS3 Buat kamu Kamu Yang Mau reminisce Alias mau kangen-kangenan Keluarkan PS3 kamu Kalau masih ada Yang belum punya PS3 Dan nanya Bang PS3 worth it gak sih Ya banyak game-game yang bagus Di PS3 Ada Nino Kuni Ada banyak lah Ada Sofast Nah ini GTA 5 gitu ya Walaupun liat pencahayaannya Masih gitu Gila ya Oke Sekarang kita Di versi PC-nya Ya kan Di Settingan RTX 2080 Dengan Kita liat Setting ya Dengan settingan grafik Semuanya Ultra Kecuali MSAA MSAA ini Bikin agak Nge-lag soalnya Tapi semuanya Ultra 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 Kita akan liat Perbedaannya Dibandingin Nama PS3 Oh my god Oke It's like Different games Kayak beda banget Temen-temen ya Iya lah Inilah perbedaan teknologi RTX itu 2001 2017 ya Damn 4 years 4 years Liat tuh Yang tadi botak Ternyata Kalau di PC Rumput semua ya Rumput semua Ternyata temen-temen Gila ya Dan tajam banget ya Ini 4K soalnya 4K emang 4K beneran sama Tadi cuman DVD gitu Memang bedanya Terlaluan sih Emang sih Oh my god This is so sharp as hell This is sharp as hell It's not sharp It's sharp as hell Oh my god Iya sih Iya sih Sekarang gue ngerti sih Kenapa Orang tuh Ada-ada suka ada yang Getol banget gitu Gila ya Liat rumput semua Pak Nggak botak Pak Tuh Kalau di arah sini Emang ternyata Tapi rumput juga Pak Ternyata Pak Waduh Pak Rumput Pak Ternyata Aslinya Jebret Mati Cuman disini Lebih keras Pak Ger Tes 3 kayaknya Tadi empuk banget Pak Ger Can not Gila Coba tadi Yang menuju Finewood Yang tadi botak Oh Baru Put Now this is grass Gila ya Wow Udah gitu Empat kata jem banget ya Temen-temen ya Ampun sih Yeah There you go It's like a Totally different game Kayak-kayak Bener-bener Game yang berbeda gitu ya Parah sama gitu loh Oh my god Wow Lightingnya semua-semua Beda jauh sih Lightingnya Tadi lightingnya tuh Kayak terhana gitu Kayaknya cuman ambient light doang Gitu Gak ada Apa-apa Gila ya Technology Technology Sir Oke Nggak usah kelamaan Kita langsung mau ke Apa tuh Nih Airport Gue pengen tau temen-temennya Coba kita tes nih Tuh Mobilnya banyak Mobilnya rame banget Kalau disini Gila Oke Salah Kita ke bawah Mobilnya sih Mobilnya rame banget Sumpah Jauh banget Sih PS3 PS3 tuh sepi Disini mobilnya rame banget Liat tuh Mana jadi menyulitkan hidup sih Untuk jalan-jalan Liat tuh Disini aja mobil rame banget Liat Kalau tadi tuh sebiji Literally sebiji mobil Disini mobilnya rame banget Meninggal Tabrak semua Tuh Orang-orang di airportnya Banyak Liat Bener-bener kayak Terus kayak airport Gitu Oke Tapi kita boleh masuk gak nih Pak Nah Pesawat yang disitu Pasti ada tuh temen-temen Pesawat yang disitu ada Tuh Yang di depan tuh kan Yang gede tuh Baru nyampe dia Tapi yang disini Ada tidak Tuh Ada Ada pesawat mini Pesawat mini Disini Gak ada Tuh Ya disini gak ada Parkir 2 nih Iya gak ada Park Tuh Ada cuma pesawat yang gak bisa dinaikin ini Kenapa gitu loh Why Tuh Udah gitu gak ada juga pesawat disini Tuh Gak ada kan Tadi ada disini nih Disini ada pesawat Disitu ada 2 Ini kan yang gak bisa dinaikin nih Yang bisa dinaikin disini ada nih Harus sebelahnya nih Disini nih Gak ada Udah gitu yang sebelah sana Yang sebelah sana juga gak ada kan Ninggal Guling-guling Di passport juga sama loh Jadi passport tuh mau versi PC sama Gitu loh Gue heran Kenapa gitu loh Tuh Gak ada Kalau di pass 3 ada parkir disitu Tuh Disini ada parkir 2 Kalau di pass 3 Rame airportnya Kenapa gitu loh Di versi PC cuman gini Biar main online orang maksudnya Kalau mau banyak pesawat Kesel kan gue Di online pun juga sama aja Gak ini Gak ini Gak ini Tuh Cuman satu Gak seru Jadi itulah dia ya temen-temen Kalau soal grafik sih Aduh Pastinya lah ya Gila di PC sih Gak bisa ngomong ya Dengan Apakah dia RTX 2080 Mainin di Asher Predator Triton 900 Ding Predator ICU Bagus ya Bagus banget Tapi Itu Kelebihannya Lucu ya Ternyata PS3 masih punya kelebihan Gitu loh Versi GTA 5 nya Itu itu Walaupun bukan grafiknya Tapi pesawatnya Lebih lengkap Gitu loh Airportnya Dari semua-semuanya Yang lebih hidup di PC ini Untuk airport Lebih Usama Main GTA 5 Usama Us Tapi kalau soal ini Lebih PS3 Untuk hidup airportnya Jadi lebih kayak airport Gitu loh Dalamnya ya Kan jatuh gitu saja Gila 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 Begar Begum Di Ya itulah dia teman-teman ya Perbedaan teknologi Dari Berapa generasi Dua generasi Yang satu Generasi tahun 2005 Ya kan PS3 keluar Sekarang generasi tahun 2017 ya Kalau gak salah RTX ya Lupa gue Dan gamenya 2013 versus 2020 2020 Gak 2020 juga sih PC ya Ya RTX 2017 lah Gini bedanya Gila Teknologi ya Aduh Gak habis-habisnya dah Ngikutin teknologi dah Dari lagi PS5 keluar Begitu PC mau keluar lagi Katanya Nvidia mau ngeluarin RTX 3060 3060 Pokoknya udah Ya udah Makin Makin gila dah Grafik Dan kemarin gue baru mainin Red Dead Redemption 2 Di PC Settingan 4K Gila sih Tajem banget Kacau Pansahan aja orang-orang tuh Gue ngerti sekarang gitu loh Ternyata orang-orang Pada pengen RTX 2080 Ti 2 biji lah Segala macem Ternyata ya begitu Karena indah sekali sih Emang sih Oke teman-teman Thank you Nonton Like share Sampai jumpa di Video-video Sampai jumpa di video